Halo, di sini saya akan menyelesaikan cara melakukan pendaftaran dan sistem perkuliahan di BINUS OnLearning. Untuk melakukan pendaftaran, kamu bisa melakukan secara online atau daftar langsung ke admisi BINUS University. Tetapi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pendaftaran secara online. Ketik admission.binus.ac.id pada browser kamu, lalu pada bagian daftar, masukkan email, password, dan konfirmasi password. Setelah itu, klik daftar. Akan muncul pop-up untuk memverifikasi data tersebut. Masuk ke email yang telah didaftarkan, dan klik link berikut untuk mengaktifasi akun. Berikutnya, kamu bisa login dengan email dan password yang telah kamu buat. Setelah login, isi data diri kamu di admission account. Yang perlu diperhatikan adalah pada bagian school name atau nama sekolah. Sebagai contoh, kamu sekolah di SMA Negeri 1 Jakarta. Untuk mencari nama sekolahmu, hanya perlu mengetik 1 Jakarta, lalu klik search. Maka, akan keluar beberapa list sekolah. Dan klik sekolah yang dituju. Setelah mengisi seluruh data diri kamu, klik submit. Pada page booking form, pilih jenjang, tipe kelas, lokasi kampus, dan periode akademik sesuai dengan perkuliahan yang akan kamu ambil. Setelah itu, klik search. Maka, akan muncul list program yang tersedia. Lalu, pilih sesuai dengan peminatanmu. Jangan lupa, klik centang pada pernyataan ini. Setelah itu, klik next. Berikutnya, page metode pembayaran dan petunjuk. Ada 3 metode pembayaran yang bisa kamu lakukan. Contohnya, saya akan menggunakan metode pembayaran dengan ATM BCA. Klik ATM BCA, lalu akan muncul deskripsi mengenai petunjuk pembayaran secara lengkap. Selain itu juga, kamu bisa melihat petunjuk pembayaran pada email kamu. Setelah memahaminya, klik centang pada pernyataan ini. Setelah itu, klik next. Pada page berikutnya, akan muncul total tagihan pembayaran formulir yang harus dibayarkan. Lalu, klik submit. Jangan lupa ya, untuk mencatat nomor booking yang tertera. Jika kamu sudah melakukan proses pembayaran formulir, maka selanjutnya kamu akan melakukan proses ini. Login kembali pada website admission.binus.ac.id Lalu, isi semua data diri kamu secara lengkap. Dan klik submit. Kemudian, isi data orang tua atau wali secara lengkap. Lalu klik next. Berikutnya, klik angka 1 untuk pengisian formulir pembayaran. Pilih jenis pendaftaran kamu, yaitu pendaftaran biasa. Kemudian, pilih kota TPKS sesuai dengan kota yang kamu pilih sebelumnya. Lalu, pilih gelombang perkuliahannya. Di sini, terdapat periode daftar dan tanggal serta jam TPKS yang harus kamu ingat. Selanjutnya, jangan lupa isi pendidikan terakhirmu, jurusan yang kamu ambil, asal sekolah kamu, dan nomor induk siswa nasional. Dipilih juga apakah kamu akan mendaftar di perguruan tinggi negeri atau tidak. Kalau kamu mempunyai hasil tes tuvel, boleh kamu isi di sini. Untuk program, kamu bisa pilih sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Lalu klik save. Isi questionnaire untuk BINUS Online Learning. Jangan lupa, untuk setiap pertanyaan yang mempunyai bintang merah, wajib diisi ya. Dan klik save. Berikutnya, jangan lupa untuk mengisi teman yang kamu rekomendasikan. Dan klik next. Selanjutnya, pilih ya atau tidak untuk reservasi di BINUS Square. Dan klik save. Akan muncul data summary sebagai berikut. Yang perlu diingat sekali lagi adalah informasi lokasi ujian TPKS. Selanjutnya, klik angka 2. Pada tahap ini, kamu diminta untuk mengupload kelengkapan dokumen mahasiswa baru. Seperti, surat keterangan hasil ujian nasional SMTA yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolah. Lalu pasfotomu yang terbaru, akte kelahiran, ijasa, KTP atau paspor, dan CVmu. Oh iya, ini wajib untuk di-upload ya, supaya bisa diverifikasi dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Proses verifikasi maksimal 2x24 jam ya. Dan jika sudah diverifikasi, akan ada status accepted. Selanjutnya, klik angka 3. Di sini akan ada informasi mengenai tanggal tes, lokasi tes, ruangan tes, dan nomor kursi kamu. Jangan lupa ya untuk mendownload kartu TPKS, surat pernyataan calon mahasiswa baru, dan juga surat pernyataan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Pada tahap keempat ini, akan muncul pengumuman hasil dari ujian TPKS yang telah kamu ikuti. Selanjutnya, klik angka 5. Di sini akan ada informasi mengenai biaya kuliah dan biaya sumbangan yang harus dibayarkan. Untuk metode dan petunjuk pembayaran, bisa melihat pada buku petunjuk yang diberikan setelah mengikuti ujian TPKS. Jangan lupa ya untuk diingat tanggal terakhir pembayarannya. Setelah itu, klik centang pada pernyataan ini dan klik next. Pada tahap ini, kamu melakukan pendaftaran ulang setelah menyelesaikan pembayaran pada tahap sebelumnya. Jawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan benar. Pada pertanyaan, jarak tempat tinggal akan terisi jikalau kamu sudah memilih lokasi tempat tinggalmu pada Google Map. Jangan lupa klik centang pada pernyataan ini. Selanjutnya, klik save all. Selanjutnya, kamu diminta untuk upload bukti transaksi pembayaran biaya kuliah semester 1. Lalu, klik data ijasa berikut. Upload ijasa SMTA yang sudah dilegalisir, serta isi nomor ijasa dan tanggal ijasa. Selanjutnya, upload surat keterangan hasil ujian nasional SMTA yang sudah dilegalisir dan rata-rata nilai SKHUM. Lalu, klik save all. Pada tahap ini, kamu akan diberitahukan mengenai informasi Binusian Card Flash. Klik request Binusian Card, setelah itu klik di sini untuk upload fotomu. Dan jangan lupa untuk memilih salah satu desain Binusian Card yang kamu suka ya. Oh iya, perlu diingat, untuk kartu pertama ini tidak dikenakan biaya, karena sudah termasuk ke dalam biaya pendaftaran ulang. Jika sudah, klik save dan klik no jika lo tidak ingin membeli kartu tambahan. Selanjutnya, klik FEP. Dan klik icon ini untuk mendownload kartu FEP. Di dalam kartu FEP, terdapat informasi mengenai jadwal FEP yang akan kamu ikuti. Jangan lupa untuk di-print dan di-bawa ya saat mengikuti FEP atau orientasi mahasiswa baru. Jika tahap pendaftaran sudah selesai, selanjutnya adalah tes potensi keberhasilan studi. Tes tersebut akan dilakukan di kampus yang telah kamu pilih. Selanjutnya, jika kamu dinyatakan lulus tes oleh Binus Ironing, maka tahap selanjutnya adalah mengikuti orientasi mahasiswa baru. Pada orientasi ini, kamu akan mendapatkan Minusian Card, Alma Mater, Akses internet selama di kampus, dan pengarahan selama perkuliahan. Sekilas mengenai sistem perkuliahan di Binus Online Learning. Kamu memiliki 11 minggu pertemuan dan kurang lebih total 14 hingga 16 sesi per semesternya. Berikut beberapa tahap perkuliahan yang akan kamu jalankan. Tahap pertama adalah Kuliah Perdana. Kuliah Perdana terdiri dari orientasi dan perkuliahan minggu pertama. Di minggu pertama akan ada dua sesi face-to-face. Tahap kedua adalah Kuliah Online. Kuliah online akan berlangsung kurang lebih 10 minggu dan kamu disini harus aktif membuka LMS setiap harinya. Dan jangan lupa aktif juga dalam forum ya. Tahap ketiga adalah Kuliah Face-to-Face. Kuliah Face-to-Face biasanya dilakukan di minggu ke-10 atau 11 perkuliahan. Tetapi tidak selalu dilakukan di minggu tersebut. Semua tergantung dari dosen kamu nantinya. Oh iya, perlu kamu ketahui face-to-face bisa berubah video conference atau kuliah on-site ya. Tahap terakhir yaitu Ujian. Ujian akan dilakukan di minggu terakhir pertemuan yang sifatnya on-site. Dimana mahasiswa wajib datang ke kampus BINUS yang telah dipilih. Demikian tutorial mengenai cara pendaftaran dan sistem perkuliahan di BINUS Online Learning. Terima kasih. 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 Terima kasih.